Malin Kundang Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang hidup dalam kekurangan di perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Suwatra, Barat Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang Untuk memperbaiki nasib keluarga Ayah Malin Kundang memutuskan merantau ke negeri seberang Semenjak itu Malin dan ibunya tak pernah sekalipun mendengar kabar dari sang ayah Ibunda Malin pun harus berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan Malin Kundang seorang diri Pertahun-tahun hidup berdua Kini Malin sudah tumbuh di masa Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota besar Ia ingin mengubah nasibnya dan ibunya Kebetulan, saat itu juga sedang ada kapal besar yang berkapat di pantai air manis Sehingga Malin tak ingin melewatkan kesempatan besar untuk merantau Pada awalnya, sang ibu melarang Malin untuk pergi ke Karena takut terjadi sesuatu Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu Di tanah perantau sana Mengataplah saja di sini Temani ibu Ucap ibunya sedih Malin pun mencoba menenangkan sang ibu Ibu, tenanglah Tidak akan tergesa apa-apa denganku Kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya Dengan beradadi, ibunya mengizinkan Malin untuk merantau Baiklah, ibu izinkan Cepatlah kembali Ibu akan selalu menunggu Munak Kata ibunya sambil menangis Waktu pun berlalu Kini Kini ibu Malin sudah menua Tubuhnya sudah membungkuk Dan wajahnya penuh dengan keriput Hingga suatu ketika Sebuah kapal besar yang megah dan indah Menepi pantai air Pantai air manis Warga berkumpul mengelilingi kapal mewah-mewah tersebut Seorang pemudatan Pantai berbakaian indah Turun kapal besar itu Dan itu adalah Malin kundang Dengan spontan sang ibu langsung memeluk Malin Dengan erat Malin anakku Kau benar-benar anakku kan Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar Ucar ibunya sambil menangis bahagia Melihat suaminya dipeluk oleh perempuan rentah Dengan baju kompang kamping Istri Malin mengatakan Wanita selik inikah ibumu Mengapa dahulu kau Kau bohong padaku Bukankah Dulu kau katakan bahwa Ibumu adalah seorang bangsawan Ucar istri Malin Dengan emosi dan sinis Mendengar hal itu Malin Malin kemudian berbohong Ia mendorong tubuh ibunya yang lemah Dan mengatakan Aku bukan anakmu Kata Malin dengan kasar Ibuku tidak seperti engkau Miskin dan kotor Tapi Semalin kasar ketika melihat ibunya mencoba memuluknya kembang Ibunya pun pingsan ketika ia sadar pantai sudah sepi Dan kapal mewah yang ditumpangi Malin telah pergi Pergi menjauh Tak hanya tubuhnya yang kesakitan Hatinya jauh lebih terluka saat Mengetahui bahwa Anak Anak Semata Wayangnya Berbuat seperti itu terhadapnya Ibu Malin pun berkata Kemudian berdoa Ya Tuhan Kalau memang dia Bukan anakku Aku maafkan perbuatannya tadi Tapi Kalau memang dia benar Anakku yang Bermapa Malin kundang Aku akan Aku mohon Keadilanmu ya Tuhan Ucapnya sambil menangis Sesaat itu Kemudian Sesaat kemudian Hujan lebat Hujan lebat tiba-tiba Menggugur Disertai badai besar yang Menyebabkan kapal mewah milik Malin kundang Terhentang badai Petir pun Menyambar dan menyebabkan kapal milik Malin Hancur Hancur Berkeping-keping Hingga terbawa ke tepi pantai air manis Hingga keesokan harinya Ditemukan batu besar menyerupai manusia sedang bersujud Itulah tubuh Malin kundang Yang dikutuk menjadi batu karena sudah berhakah kepada ibunya Terima kasih